Srikandi PLN Nusadaya berbagi kebaikan di Hari Anak Nasional, beri bantuan laptop dan infokus. Dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional, para Srikandi PLN Nusadaya turun tangan untuk membuat hari-hari anak-anak di Kalimantan Barat lebih berwarna. Mereka mengunjungi SDN 67 Singkawang dan tidak hanya mengajar, tetapi juga memperbaiki plafon yang bolong, tembok yang retak, dan saluran air bersih yang kurang memadai. Menurut Direktur Utama PLN Nusadaya, Febi Joko Priharto, kegiatan ini adalah bentuk komitmen PLN untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Khususnya di bidang pendidikan, dengan perbaikan fasilitas sekolah, diharapkan anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman dan semangat. Selain itu, PLN juga memberikan bantuan berupa laptop dan infokus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kegiatan yang dilakukan oleh Sri Kandi PLN ini bukan sekadar aksi sosial biasa, tetapi bentuk investasi untuk masa depan anak-anak Indonesia. Dari cerita ini, kita bisa belajar pentingnya gotong royong, betapa berharganya pendidikan, dan bahwa kita semua bisa berkontribusi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Yuk, kita dukung terus aksi-aksi positif seperti ini. Terima kasih telah menonton!